oke halo semuanya jadi pada video kali ini gua nemu game ya kan spoiler dikit ya kan ini game ada tiga mode ada gunfight rev survival sama survival gitu kan kalau yang rev sih kayaknya udah kelihatan banget itu di air gitu temen-temen ya dan untuk settingan itu seperti ini ini bisa sampai Ultra gua atau Ultra bakal kuat apa enggak tapi gua pakai haik aja dan untuk fps bisa sampai 60 langsung saja kita menuju mode survival ya dari back soundnya aja disini udah kedengeran banget ya temen-temen ya kayak berbau-bau cowboy begitu kan Nah kalau game ini seru mungkin ini akan menjadi last penggantinya last theonaut kali ya enggak enggak bercanda-bercanda Oke jadi disini adalah awal gamenya ini ya kita masuk dan teks kita disuruh ngambil sebuah apa sih namanya pickaxe atau kapak ya untuk untuk apa nih disini kita untuk farming ya kan tapi kalau dari segi kamera dari apa sih namanya eh apa sih disebutnya kalau kamera tangan gini POV ya POV itu kayaknya enak juga sih temen-temennya dilihatnya tapi kalau cuma satu tangan sih kayaknya eh gabut juga ya tapi ini kenapa nebang ponye lama banget ya ya oke kita coba-coba dulu temen-temen ya sambil pengenalan ya kan eh game ini enteng ya terbilang enteng tapi gua nggak tahu kedepannya kayak gimana disini kok nggak bisa ditebang Oke jadi bisa ditebas yang itu Oh ya buat teman-teman semua selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan semoga puasa kalian lancar selalu ya dan selalu diberikan rezeki dan kesehatan yang melimpah gitu ya ya amin Nah jadi kita langsung aja lanjutin dan disini ada salah satu mayat nggak tahu ini siapa ya kan Oke ini karakter kita ya temen-temennya cukup keren juga ya tampilan cowboynya seperti ini Oke kita masukin makanannya dan secara kalau grafik sih ini jauh lebih bagus sih daripada last downert ya temen-temen ya kita coba disuruh hancurin pagar sih break the fence ya kan Oke kita hancurin dulu kita ikutin disini ada ada petunjuknya sebenarnya tapi gue baru ngeliat ya teman-teman ya Oke kita disuruh ngambil kapak yang baru Bu buat kita gitu emang disuruh dulu nih gua penasaran yang pertama tuh kalau game-game seperti ini yang bikin gue penasaran tuh map kitanya tuh seperti apa gitu ya terus apa yang kita bangun gitu kan kita bisa apa gitu kan maksudnya gitu teman-teman ya Nah sedikit penggalan tadi gue sedikit baca-baca juga kalau di game ini tuh tidak ada zombie tetapi kita melawan sebuah monster gitu teman-teman ya monsternya itu eh kayak apa ya kalau di film-film itu judulnya kayak kayak boy dari dalam tanah gitulah nah ini nih teman-teman ya Nah itu seperti itu ya yang akan kita lawan tuh disini halangannya adalah monster ini bukan zombie teman-teman ya sedikit lebih apa ya menurutku sih kayaknya lumayan seru lah sama teman-teman ya kalau dibandingkan dengan game-game yang lain kan kalau survival itu kan selalu bertemakan zombie nah kalau disini kan berbeda gitu kan dan juga untuk kendaraannya disini tidak menggunakan motor atau mobil melainkan balon udara nah disini kerennya tuh itu teman-teman yang bikin gue pengen bahas tuh balon udaranya nah untuk apa sih namanya blueprintnya seperti ini ya mungkin nanti akan kebuka lagi tapi disini gue coba ikutin dulu karena belum ada apa sih namanya tuh tampilan untuk melihat mapnya jadi disini kita ikutin dulu ya Nah disini ada sebuah apa ini ini yang hancur apa ini apa jangan-jangan ini balon udaranya ya kayaknya sih ya teman-teman ya ini balon udaranya tapi kita coba ikutin dulu dan ini adalah dua cowboy yang tadi tadi tewas ya dia cepet eh apa cepet banget lagi apa sakit banget ya musuhnya berarti ya si monsternya itu kayaknya sakit banget berarti sekali attack mati doi Oke kita coba dulu disini kita disuruh collect fiber fiber ya coi ya bukan pohon ya nembang pohonnya tapi lama lo ya nembang pohonnya lama banget ya nanti tulisan tuh kita ikutin dulu kita coba baca dan kayaknya disini akan gue cepetin aja di teman-teman akhirnya bakal gue cepetin aja biar teman-teman semua eh nggak kelamaan gitu ya nggak durasi juga oke oke jadi di awal ini ternyata kita disuruh kumpulin bahan-bahan ya teman-teman ya kayak batu lalu kayu sama satu lagi rumput gitu ya untuk benerin si balon udara ini temen-temen jadi balon udara ini mungkin di awal gamenya itu kita nyungsep gitu ya nyungsep gitu kan dan akhirnya dia rusak gitu dan kita benerin lagi dan buat teman-teman semua yang mau main langsung aja dikumpulin ketiga bahan itu ya oke jadi disini kita langsung disuruh pakai lagi ya balon udaranya waduh ada monster cok dia bakal nyerang enggak ya use level obat kita disini langsung disuruh hidupin ya Oke jadi ternyata aman ya temennya dari apa sih namanya dari monster monster itu kita nggak diserang jadi itu hanya kayak apa ya hanya spoiler kali ya buat kita ya bahwa pemainnya tuh nanti bakal ketemu monster monster kayak gitu Oke jadi disini gue nggak tahu ini bakal ngarah kemana ya kan tapi disini kita ikutin dulu sama pertama disini kita disuruh bikin chest Oke bikin chest masih masuk akal sih Oke kita bikin dulu chestnya dan jeder Oke jadi coba kita lihat penyimpanannya sempit amat itu build a water collector ini ngapain di balon udara ada ginian gitu kan ini keburu kebawa angin lihat apa itu malah tiang-tiangnya kita kecil banget disuruh bikin ginian Oke lah enggak apa-apa ya teman-teman ya mungkin ini hanya buat transportasi aja ya karena disini sekali lagi karena yang kita cari tuh mapnya ini kayak apa gitu kan Oke quest complete rest restoration Oke kita klien dulu kita continue rev landing disuruh mendarat Oke kita mendarat dan entah dimana kita mendaratnya oke loadingnya cukup lama ya dan wow disini ada sebuah sebuah pemukiman gua nggak tahu ini pemukiman cowboy berarti ya kita bilangnya pemukiman cowboy itu kenapa ditambahkin cok jangan-jangan itu musuh kita juga lagi jangan musuhnya ada dua dong monster sama cowboy bukan cowboy siapa namanya bandit ya bahasanya bandit disebut ya kalau di dunia cowboy Oke jadi kita disuruh kill Oh iya bener kill the bandit kita disuruh ngelawan dua bandit dan ternyata gampang buat ya cuma dua hit sudah menang kita apakah itu bisa farming ternyata bisa ya kita bisa looting mereka kita ambilin ada cabai disuruh nanya sama suku ini ya kita tanya dulu untuk apa ya disini if the bandit Oh kita harus nyari medkit ya cok ya jadi kita tuh apa sih namanya butuh bandit watch gitu nyari nya dimana gitu kan maksudnya gitu Oke jadi kita quest komplit kita selesai dan langsung aja ya di sini kita disuruh looting dulunya ada tiga box entah ini isinya apa tapi yang jelas tas gua udah penuh ini tasnya bener-bener kecil banget sih Oke jadi disini gua cepetin lagi teman-teman ya karena aku masih penasaran kita bakal dibawa kemana kayaknya ini masih lama gitu untuk ngeliatin sebuah mapnya Oke jadi gua cepetin dulu teman-teman ya Oke jadi setelah lika liku yang sudah dilewatin begini ternyata ini adalah base kita teman-teman ya jadi seluas ini sebanyak ini bangunan ini adalah base kita dan untuk transportasinya itu kita menggunakan apa sih namanya balon udara gitu kan nah jadi cukup unik juga ya kita ternyata base itu tidak ngebangun-bangun rumah seperti game survival pada lainnya eh pada ya umumnya tetapi ini apa sih namanya banyak bangunan sudah disediain gitu kan nah nanti akan gua coba ikuti lagi di sini gua craft dulu white stowernya karena ini buat apa ya white stowernya karena buat untuk melihat jarak jauh bali ya tapi fungsinya apa ya kalau bukan kayak gitu ya question tapi ada ya tapi pokoknya gitulah teman-teman ya jadi buat teman-teman semua yang mau cobain ini game ini recommended lah buat dimainin ketika teman-teman semua sedang ngabuburit atau sedang menunggu buka puasa dan untuk ukurannya juga ini enggak begitu besar ya enggak nyampe 1gb hanya sekitar 500 MB an ya untuk link downloadnya nanti akan gua taruh di pin komentar dan teman-teman yang mau mencoba silahkan ya jadi ini tidak ada versi mod ya gua menggunakan ini original juga dan apalagi ya ya itu aja sih paling temen-temen jadi buat temen-temen semua yang mau main tadi di awal tuh langsung cari bahan-bahan craft balon udaranya dan langsung kesini aja dan ini seru ya temen-temen sebenarnya gua ngopin seru karena ini story-nya panjang Oke jadi sampai jumpa di video berikutnya bye bye